Nah, jadi kita ucapkan ada di kawasan Canggara Juna Terus, kita jalan Kita jalan di Canggara Juna Sambil membawa Orang bertama Asia itu Di pengalaman-pengalaman yang seperti ini Yang menambah Itu banget Apa namanya Menambah kebersamaan Taraaa Akhirnya kita sampai ke Sembungan Village Nah, kita sudah sampai ke retribusi dari Sembungan Di daerah Sembungan Nah, jadi kalau di sini Kita tiket masuknya satu orang itu Rp10.000 Lihat tuh, desa tertinggi di Pulau Jawa Nah, jam segini itu ya Kabut tuh sudah turun Nah, lihatlah Aduh nih, aku juga tangannya pas ke sentor AC Jadi ya pas dingin Jadi, apa namanya Nah, lihatlah Di sini tuh perkampungan orang Islam Perkampungan para haji-haji di daerah Dieng Di daerah Sembungan ini Yang terkenal adalah Kentangnya itu kualitas yang terbaik di Dieng Nah, itu cerita dari Mas Dwi Jadi, dia memang banyak bercerita Nah, si Kunir itu sebenarnya depan Depan saya, bukit itu adalah si Kunir Nah, itu di depan Saya sudah pernah ke Sikunir Dan kali ini Ke Dieng ini Saya hanya ingin menikmati udara dingin Dan pengen jalan-jalan di Candinya aja lah Besok pagi Karena sekarang Penuh banget orangnya Karena ada festival Dieng Culture Dari Sembungan ini Kalau kita mau menuju ke Candi Arjuna Kita melewati jalanan yang seperti ini Masih emang horror gitu jalannya Tapi, gak apa-apa Hanya beberapa ratus meter kok Terus, lihat deh Nih Kebayang ya Saya di Dieng Itu pasti kedinginan Enggak usah bulan-bulan begini Juga tetap aja kedinginan Jam segini aja Mataharinya tuh Udah bersembunyi Di balik kabut Dan dinginnya Itu seperti ini ya Nah, jadi Kita menuju ke kompleks Candi Arjuna Nah, jadi di kompleks Candi Arjuna ini ada Nah, jadi Di Candi Arjuna ini Ternyata Di acara Dieng Culture Festival ini Dipakai untuk Tempat camping Halo Panda Jadi kita udah di daerah kompleks Candi Arjuna Yang kayak tadi aku cerita itu Sudah ada Apa namanya Tempat camping-camping gitu Nah, sekarang Kita mau menikmati Kentang Dieng Halo, jadi kita udah di daerah Candi Arjuna Terus udah beli Kentang yang asli dari ini Kita jalan lagi ya Sambil nyemil kentangnya Jadi, dadah Nah, jadi kita Kita ucapkan Tawasan Candi Arjuna Terus, kita jalan Kita jalan di Candi Arjuna Sambil membawa Betul Ini lagi Ini lagi Ini lagi Ini lagi Nah, begitulah Sampilnya Tukang banyak orang itu Di belakang Nah, jadi memang Kalau lagi ada acara Festival Di Dieng ini Halo, selamat sore Dari Tamashaku.com Dan masih di 22 derajat Tapi, menurut aku sih Lebih dingin lagi sih Ya, sekitar 18 derajat lah Dari Tamashaku.com Mau menceritakan nih Bahwa di kawasan Candi Arjuna ini Ternyata View-nya bagus banget Terus, orang-orangnya juga Ada yang Fotografer Kemudian ada yang Shelfie Dan di sini Ternyata Candinya Teno Lagi di Kugar ya Nah, tapi Gak apa-apa sih Tidak mengurangi Keindahannya Dari ini semua Bahwa Emang Dieng ini Terutama di kawasan Candi Arjuna ini Menawarkan Kemandangan yang Luar biasa Jangan lupa Hampir sini ya Halo Jadi, karena Dieng ini dingin banget Makanya Saya kelaparan Dan sebelah saya ini juga Ini termasuk Pecinta Kentang Maka kita menikmati Kentang di Samping Candi Arjuna Dan Yang lagi di Pugar tentunya Dan menikmati kentang Asli Dieng Gimana rasanya Panda? Rasanya top banget Dia kan penghasil Kentang nomor satu Harus ya ke Dieng ya Coba ya Jadi persiapan Untuk acara nanti malam Itu seperti ini Jadi udah ditutup-tutup begini Terus dari Dieng Culture Festive Ya begini Ramai Banyak orang-orang Terus besok pagi Itu ada ritual pemotongan rambut gimbal Di kawasan Candi Arjuna Gitu ya Nah ini kompleks Candi Arjuna Yang besok pagi Diadakan ritual pemotongan rambut gimbal Untuk melengkapkan dari Apa sih? Culture Festival Halo Jadi senara Saya Lagi naik Biang Lala Di sini Saya senang banget Sama Biang Lala Pian Lala Ini Sama anak-anak Jadi Saya sama pada Kepisan Seru banget Walaupun ngeri Tapi Seru Subhanallah Ya Allah Jadi kami naik Biang Lala Ini Kami naik Biang Lala Karena Biang Lala Kecil-kecil Jadinya Saya sama panda Terpisah Wuuu Bisa lah Dari ketinggian Alhamdulillah Hai Itu panda Di sana Senang banget Terus Seru 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 Rasanya Naik Biang Lala Di tempat Seperti ini Tapi Senang Karena Dari Biang Lala Kecil-kecil Sama dari ketinggian Wuuu Senang banget Kan Senang banget Saya Biang Lala Nah Jadi Kalau Di daerah Dingin Itu Entah Kenapa Kalau Kita Membawa Ini Makanan Kemasan Gini Karena Tekanannya Tinggi Jadi Membelembung Yakin Loh Nanti Ini Itu Akan Meletus Sendiri Ya Jadi Apa Perlu Saya Video Begini Sampai Dia Meletus Hehehe Hehehe Menuju Pulang Ke Penginapan Dan Coba Dilihat Ya Ini Bukan Karena Kameranya Saya Tutupin Ini Bener-bener Semuanya Itu Gelap Dan Hari Hari ini Petir Berkilat Kilat Gitu Ya Cuman Ya Inilah Bagian Dari Tamasha Gitu Kan Kayaknya Memang Letak Orang Bertamasha Itu Di Pengalaman Pengalaman Yang Seperti Ini Menambah Itu Banget Apa Namanya Menambah Kebersamaan Jadi Pasangan Saling Saling lah Pokoknya Kalau Tamasha Itu Dan Subhanallah Banget Rasanya Itu Subhanallah Lah Ayo Tamasha Karena Itu Bikin Makin Romantis Makin Awet Makin Mesra Pokoknya Insyaallah Jadi Kasih Sayangnya Itu Bisa Tambahlah Kalau Bertamasha Bareng Terus Menghadapi Situasi-situasi Yang Unpredictable Kayak Gini Ya Semoga Sahabat Tamashyaku Menyimak Ya Video Kita Di Dieng Plateau Ini Malam